hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Kretek Samarinda kita kedatangan pasien atas nama siapa Pak Joko Pak Joko dari mana dari Balikpapan Oh dari Balikpapan Oke jadi Pak Joko ini mengalami cirur namanya cirur punggung bukan pinggang ya tapi punggung ini sudah kemana aja Pak ya sudah sampai mana saya sampai ke Toraja Makassar sudah berurut sampai ke Toraja Makassar ini sudah plong betul Pak sudah enakan sudah enakan jadi Pak Joko ini mengalami spasme di bagian punggung sini Coba dekat sini dekat sini ini mengalami kenaikan punggung ini lebih tinggi daripada sih sini jadi kalau ini tidak dirilis ini sama di reposisi ini bakal kakinya bakal panjang sebelah ya ini saja mungkin sudah panjang sebelah ini panjang sebelah sini panjang panjang sebelah karena ya jadi ini mengalami cedera punggung Oke nanti kita wawancara lagi Pak Joko nah ini sudah kita rilis ya nih punggungnya sudah kita rilis gimana rasanya sakit nggak ya Alhamdulillah tadi agak sakit sih agak ketawa tapi habis itu setelah dirilis enak sih enak sih ya jadi kalau ditegakkan punggung ini sakit nggak sudah enggak ayah pertama aku aku sakit aku sakit ya jadi Pak Joko ini cuman mengalami cedera punggung bukan pinggang kenapa cedera punggung itu bisa sakit sampai ke pinggang karena dia ketika cedera punggungnya sudah parah dia akan apa akan membuat tubuh itu miring ya struktur badan itu baru berubah jadi ketika badannya agak miring makanya ketika banyak keretak-keretak itu ada kakinya panjang sebelah gitu nah sebenarnya itu perubahan struktur tubuh biasanya itu terkena cedera punggung kalau nggak punggung ping pinggang antara dua itu makanya ketika jalannya miring pinggang sakit kadang lututnya sakit nah tapi itu bukan karena cedera karena kecapean karena ketika tubuhnya miring sini misalnya miring ke kanan nih ya ini yang jadi tumpuan ini yang pegel ini yang pegel nah sama ketika sampai berebah berebahnya miring akhirnya naik leher leher ke kepala kepala kepalanya ikut sakit sakit ya jadi itu edukasi untuk orang cedera punggung cedera punggung itu simpel tapi kalau penanganannya semuanya salah sembuhnya juga lah lama-lama ini sudah berapa lama sudah hampir 20 tahun ini saya 20 tahun 20 tahun mana mulai sudah kemana-mana sampai ke Ternate dari tahun 94 ya jadi buat temen-temen yang mengalami cedera yang sama segera penanganan yang tepat terus banyak minum air putih ya mungkin itu saja eh itu saja apa apa kesan-kesannya berbeda kesan-kesan nah pesannya pijat keteket di Samarinda oke sekali ya mohon kalau ada yang sakit-sakit langsung ke pijat keteket Samarinda Oke oke itu saja salam keteket Samarinda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh